Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya amin Oke di video kali ini saya akan update ikan cana saya yang mungkin teman-teman tahu nih di video ini Yang waktu thumbnailnya ini dan sekarang ukurannya kurang lebih 5-6 cm kali ya teman-teman Nah disini saya mau ngasih tahu teman-teman khususnya pemula ya Jangan lakukan cara ngasih pakan Biar channel teman-teman itu flaring stabil dan cepat flaring juga teman-teman Jadi dia nggak tahu cuma makan aja nih teman-teman Jadi ada beberapa keeper mungkin atau pemula ya khususnya yang masih makan ikan cananya itu secara langsung Saya contohnya seperti ini yang dimaksud langsung itu Nah disini kebetulan saya nggak ada pakan hidup ya Contohnya kayak gini teman-teman saya pakai kertas Ini contohnya ini pakan Contohnya ini pakan Lalu kita mainin seperti ini Pakai tangan Itu nggak boleh teman-teman Kenapa nggak boleh Yang pertama itu nanti ikan cananya itu bakalan taunya makan doang teman-teman Ketika kita deketin ya Ketika kita samperin teman-teman Nah Dan untuk yang keduanya itu nanti ikan cananya itu bakal susah flaring tangan teman-teman Kayak gitu Karena mengiranya itu bakalan dikasih pakan kayak gitu teman-teman Tapi Bagusnya itu teman-teman pakai alat Entah itu pakai vinset atau pakai alat yang lain Pokoknya jangan secara langsung pakai tangan teman-teman Kayak gitu Jadi jangan langsung pakai tangan Entah itu pakan apapun ya teman-teman Mau pakan hidup atau mau pakan keret Nah lalu gimana cara ngasih makannya Ya langsung aja dikasih pakan lewat atas Tuh lubangnya itu Langsung aja kasih pakan teman-teman Tapi berbeda kalau misalkan Ikan cananya itu udah flaring stabil Mental udah dapet banget itu gak apa-apa Tapi sesekalilah teman-teman Karena kalau misalkan keseringan seperti itu Nantinya malahan dia gak bakal mau flaring teman-teman Dan ini juga masih dalam tahap Apa ya Udah mau flaring tangan Tapi masih belum stabil teman-teman Masih agak malu-malu ya Tuh Tuh ya teman-teman bisa lihat Karena saya ini gak pakai ini ya teman-teman Jadi Dia ngerasa terancam juga Kalau misalkan ada tangan Entah itu ngerasa dia lau Apa Tangan saya itu lawan atau apalah Kayak gitu teman-teman Kita coba pakai kaca Karena ini masih dalam tahap Pelatihan juga teman-teman Coba kita lihat Tuh Tuh Laring teman-teman Tuh Laring Laring ya teman-teman Kita lepas Ganti sama tangan Tapi masih tipis lah ya Wajar lah ya Kalau misalkan masih ini Kalau yang ini sih Gak usah ditanya teman-teman Ini mentalnya udah Ini ukurannya padahal 7 cm mungkin ada ya Gak usah ditanya lagi Kita ke yang ini aja teman-teman Karena Pada awalnya emang Saya mau review yang ini teman-teman Kalau misalkan gak pakai tangan Langsung dikasih makan Epeknya kayak gini teman-teman Jadi ketika ngelihat tangan Bahkan ngelihat kita langsung gitu ya Tanpa dikasih ini Dia udah ini lagi teman-teman Udah Plaring aja Kayak gitu Biasanya nanti ikan Bakal susah flaring kaca Flaring tangan Apalagi kalau dikasih tangan Langsung pakan ya teman-teman Kayak gitu Maaf kalau kameranya gak bisa diem Karena saya gak pakai alat Jadi langsung dipegang aja Dan untuk Ikannya disini Lumayan Inilah ya teman-teman Dari warna Ikan yang ke modem Kita kasih tangan aja Biar diem Teman-teman bisa lihat lah Nilai sendiri Kondisi ikannya seperti apa Kalau untuk dot Lumayan banyak teman-teman Kita kasih kaca Teman-teman Biar diem Biar diem Kalau dikasih kaca Teman-teman Tuh Ikannya bisa nilai sendiri Untuk bagian bawah Warnanya udah mulai Ada Biru-biru Ya bukan biru Tapi masih Tosca Bagian pin atas Ya masih Tipis-tipis lah Untuk krimnya Teman-teman Ini lagi flaring Tuh Tuh Bagian badan Oke lah Dan warna itu Udah lumayan bersih ya Kalau segini Tapi ini masih banyak dot Yang emang Belum Jelas juga Tapi segini Lumayan lah ya Kalau teman-teman Lihat videonya Yang Pertama saya Unboxing Mungkin bakalan tahu Kalau kreik kaca Sudah lumayan lah ya Sudah mau langsung Clearing Kalau dikasih kaca Tuh Kita bikin emosi dulu Kita kasih tangan Susah sih Kalau kameranya Dipegang Tapi ini udah lumayan Tinggal diterusin aja Untuk pelatihan mentalnya Mental untuk flaring ya Teman-teman Karena ini enak Udah gak takut sama orang Mudah-mudahan ini Ngangap teman-teman Karena yang saya perhatiin itu Dia ada Mangap-mangap gigit gitu Biasanya Kalau yang gigit kaca itu Mau Mangap-mangap Teman-teman Tapi dia masih agak Takut ya Tuh Oke Kita goda-goda aja Oke Saya rasa cukup ya Teman-teman Untuk penjelasannya Dan mudah-mudahan Teman-teman bisa Paham Jadi Jangan lakukan Kesalahan Seperti Ngasih pakan Langsung Pakai tangan Kayak gitu Jadi Mendingan Pakai Binset Atau Pakai apalah Yang lainnya Teman-teman Oke Segini aja Dari saya Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Subscribe Like Share Dan Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax